Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya dimanapun berada khusus yang bekerja di SPBU hari ini saya mencoba mendemokan file perhitungan penjualan BBM file perhitungan penjualan BBM berdasarkan angka meteran yang keluar dari dispenser kompa disini kita sudah siapkan formatnya jadi format laporan penjualan ini adalah per shift format laporan penjualan ini adalah per shift kemudian ada juga laporan totalisatornya totalisator per bulannya disini juga teman-teman nanti bisa menghitung jumlah penyusutan selama 1 bulan disini saya coba akan jelaskan bagaimana file ini bekerja pertama untuk halaman utama ini adalah untuk setup untuk setup awal untuk meteran meteran pompanya angka meteran yang ada pada dispenser kompa kemudian disini juga teman-teman bisa setup ya memasukkan angka jumlah stok awal ya jumlah stok awal ataupun berdasarkan stok dipping di akhir bulan ya dimana misalnya teman-teman menggunakan file ini di bulan September tahun 2022 berarti teman-teman perlu memasukkan angka awal ataupun angka stok awal yang teman-teman lihat ataupun yang teman-teman dipping ya stok yang teman dipping dari tangki pendam kemudian ini juga teman-teman bisa masukkan stok akhir ya setelah penjualan ini selesai teman-teman input sampai akhir bulan teman-teman bisa memasukkan stok akhirnya disini ya ini untuk menghitung jumlah penyusutannya kemudian disini teman-teman bisa setup ya bisa mematuhkan meteran awal meteran awal di dispenser kompa ya jadi disini kalau seandainya teman-teman menggunakan file ini di bulan September berarti teman-teman memasukkan angka meteran awal eh angka angka meteran akhir di shift 2 bulan Agustus ataupun shift 3 kalau seandainya teman-teman operasional SPPU nya 3 shift ya disini ini saya mencontohkan meteran awalnya ya kita hapus dulu ya misalnya ya saya hapus saya coba dari awal lagi disini contoh yang kita buatkan ini SPPU nya ini terdiri dari 6 puluh pompa ataupun 6 mesin dispenser pompa ya untuk pompa satunya untuk puluh 1 untuk dispenser satunya ini terdiri dari 4 nozzle ya terdiri 4 nozzle produk yang dikeluarkan ada pertamak turbo dan pertamak kemudian nozzle kemudian dispenser 2 nya terdiri dari 6 nozzle kemudian dispenser 3 ya dispenser 3 nya 6 nozzle dispenser 4 ataupun puluh 4 nya ada 4 nozzle kemudian dispenser 5 nya ada 4 nozzle dan dispenser 6 ada 6 nozzle jadi totalnya ada 28 nozzle ya totalnya ada 28 nozzle kemudian produk yang dijual di SPBU ini ya ini ada 1 2 3 4 5 ada 5 produk yang dijual ya kemudian kita contohkan misalnya untuk meteran awalnya ini hanya contoh ya teman-teman ya kalau seandainya teman-teman menggunakan ya sesuaikan dengan kondisi meteran di SPBU teman-teman misalnya disini meteran awalnya misalnya di angka 10.000 kemudian di bawahnya saya contohkan tambah 1 aja ya biar jangan lama ya kalau lama nanti teman-teman bisa pesan ya nah misalnya seperti ini ya kemudian kalau teman-teman mau set nama operator bisa disini ya misalnya nama operatornya misalnya nama saya sendiri misalnya Roli Hidayat kemudian ada misalnya Bobby Bobby misalnya Bobby kemudian misalnya ada Indra kemudian Lely misalnya seperti ini ya kemudian teman-teman untuk meng-input ya untuk menghitung penjualannya teman-teman masuk ke sheet input laporan kemudian disini di kolom D di kolom D teman-teman bisa klik ya misalnya tanggal 1 teman-teman meng-input tanggal 1 klik disini tanggal 1 ya ya teman-teman bisa lihat untuk meteran awalnya sudah masuk ini kita pilih dulu operator yang bekerja misalnya saya sendiri Roli Hidayat kemudian disini ada yang bekerja misalnya ada Indra ya misalnya seperti ini di kiri misalnya ini di bagian kiri dispenser saya bagian kanan Indra misalnya seperti ini ya kemudian untuk meteran awal tadi kita sudah buat meteran awalnya jadi untuk menghitung penjualan masing-masing pompa ataupun untuk menghitung penjualan per dispenser ataupun per masing-masing operator sudah ada disini ya teman-teman tinggal memasukkan meteran akhir misalnya meteran akhir di SIP 1 ini misalnya disini misalnya Rp105.000 misalnya oh jangan besar misalnya Rp100.500 ya berarti ada penjualannya Rp500.000 ya disini angka Rp8.000.000 ini adalah jumlah liter yang yang terjual dikali dengan harga jual disini harga jualnya Rp16.000 berarti Rp16.000 dikali Rp500 ya berarti Rp8.000.000 untuk penjualan pertama Rp1.000.000 teman-teman bisa perhatikan di bawah juga ada totalnya total penjualan Rp8.000.000 ya pertama Rp500.000.000 total Rp8.000.000 ini juga kita ada set margin kalau dibutuhkan bisa disi misalnya margin margin atau keuntungannya misalnya Rp400.000 ya bisa disi seperti ini ya kemudian misalnya di nozzle berikutnya ya nozzle 2 nya misalnya meteran akhirnya misalnya Rp11.000 eh Rp101.000.000 misalnya berarti penjualannya ada Rp999.000.000 dikali dengan harga jual Rp16.000.000 tadi totalnya Rp15.980.000 ya kemudian berikutnya berikutnya misalnya ini meteran akhirnya kita contohkan aja ya ya kita contohkan teman-teman misalnya penjualannya masing-masing misalnya Rp500.000.000 jadi saya tambahkan aja Rp500.000.000 ya Rp500.000.000 seperti ini misalnya biar cepat ya biar jangan lama ya misalnya seperti ini ya teman-teman bisa melihat penjualannya ya total penjualannya sudah nampak ya total penjualan Rp100.000.000.000 Rp3.984.000 ya di sini bisa dilihat penjualan saya ya penjualan saya Rp23.984.000 kemudian penjualan Indra Rp16.000.000 ya ini sudah otomatis kalau teman-teman mau isi keterangan tinggal diketik di sini ya kemudian untuk margin ya margin keuntungan kalau seandainya yang dibutuhkan teman-teman bisa isi di sini misalnya biosolar keuntungannya 300 perak pertamak misalnya keuntungannya 375 perak ya kemudian pertalit misalnya keuntungannya 300 perak deck slide misalnya keuntungannya 600 perak ya ini misal contoh jadi sini bisa muncul laba kotornya berapa kemudian disini tadi meteran awal untuk stok awalnya kita belum isi ya kita bisa isi di sini stok awalnya misalnya pertamak turbo misalnya ada kita bilang ada misalnya 4 ton setengah kemudian solar misalnya ada 6 ton pertamak ada 16.000 terlalu besar ya misalnya pertamak 12.000 kemudian pertalit misalnya ada 18.000 ya kemudian deck slide nya misalnya ada 3000 liter misal ya ini contoh misalnya ada stok awalnya 43 total ya teman-teman bisa lihat di seat satunya stok awalnya kemudian ada penjualan ya penjualannya dari di atas ya kemudian ada sisa stok akhir jadi disini teman-teman juga bisa mengkontrol sisa stok per shift ya sisa stok per shift teman-teman bisa kontrol ya disini misalnya ada masuk minyak misalnya contoh ya disini misalnya pertamak turbo sudah masuk 3 ton biosolar misalnya masuk ada 8 ton ton kemudian pertamak ada masuk juga misalnya 8 ton ya misalnya seperti ini kemudian pertalit misalnya ada masuk 16 ton des light misalnya kosong jadi disini nampak stok akhirnya 5 ton ini 11 ton 18 ton 24 ton 2 ton jadi teman-teman juga bisa mengkontrol sisa stok akhirnya disini saya juga menyediakan potongan tera ya potongan tera potongan tera ini artinya tera nozzle ya biasa DSPBU itu ada dilakukan tes nozzle tes nozzle ini untuk melihat density untuk density juga density observasi ataupun bisa juga menghitung juga menghitung atau menilai jumlah apa namanya pasti pasnya jumlah jumlah kuantiti minyak yang dikeluarkan dari nozzle nya ya teman-teman yang bekerja di spidu pasti sudah paham misalnya disini ada tera nozzle ya misalnya disini pertamak turbo ada di tera misalnya 20 liter disini misalnya ada 20 liter otomatis untuk operator untuk operatornya penjualan yang harus distorkan operator itu adalah 480 liter ya jumlah BPM yang keluar dari nozzle 500 kemudian dipotong 20 jadi jumlah liter yang yang harus distorkan operator adalah 480 liter ya kemudian disini 979 liter ya ini contohnya seperti ini jadi untuk dilaporan bulanannya sudah otomatis teman-teman bisa lihat ya teman-teman bisa lihat laporan laporan bulanannya juga sudah otomatis langsung keluar ya teman-teman tinggal cetak tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini nah teman-teman bisa langsung cetak ya oke kita buat marginnya kita kurangi ya biar lebih besar nah misalnya seperti ini teman-teman tinggal cetak laporan penjualan bulanannya ya kemudian misalnya teman-teman mau lanjut di sip 2 ya sip 2 nya nah sip 2 nampak ya stok awalnya ada ya meterannya masih kosong ya penjualannya masih kosong teman-teman tinggal imput ya misalnya disini meteran keluarnya di sip 2 nya 101 ribu disini contoh ya kebanyakan maaf 101 ribu misalnya berarti penjualannya 500 liter kemudian disini misalnya 102 ribu oke penjualannya sudah 1 ribu kemudian pertama misalnya norzel ini eh 100 ya 800 misalnya seperti ini ya penjualnya 298 kemudian untuk berikutnya misalnya penjualannya ada 200 liter kita contohkan seperti ini aja biar cepat ya oke nah teman-teman juga sudah menyiapkan laporan penjualannya ya laporan penjualannya seperti ini ya total 55 juta 55 juta 520 ribu ya format ini kita buat untuk memudahkan teman-teman dalam mencatat ataupun menghitung penjualan di SPBU teman-teman jadi kita tahu saat ini Pertamina juga sudah memasang sistem ATG ya sistem ATG yang mana penjualannya langsung bisa kita lihat di komputer di kantor hanya saja hanya saja ada beberapa kendala yang saya dengar dari teman-teman jadi contoh untuk pemotongan teranya misalnya belum tersedia kemudian mungkin hal-hal lain mungkin juga belum tersedia misalnya jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan file ini untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung penjualan ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya jika teman-teman memerlukan silahkan hubungi kami klik nomor WA yang tertera di deskripsi di bawah terima kasih sesudahi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh